selamat menikmati mudah-mudahan saja ini merupakan angin segar untuk menerbitkan draft peraturan Menteri Fan RB untuk seleksi PET 3K tahun 2022 mari kita bahas dan untuk itu saya akan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K baiklah dilansir jvn.com teman-teman ada headline news dimana kebijakan terbaru Kemenpan RB untuk P3K dari guru swasta penting, nah ini khusus teman-teman guru honorer yang sudah halus passing grade tidak memiliki formasi yang nantinya akan ditempatkan di sekolah negeri maupun juga ada perkembangan nantinya bisa ditempatkan di sekolah swasta dan ini menepis isu-isu jadi Kemenpan RB menerapkan atau menerbitkan kebijakan terbaru besakan komisi 10 DVRRI agar guru swasta yang lulus seleksi P3K tetap mengajar di sekolah asalnya di respon baik kementerian pendahai gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan terkhusus bagi rekan-rekan yang lulus di tahap 2 ya yang kemungkinan besar sekali atau banyak sekali teman-teman dari guru swasta yang lulus di selesai tahap 2 ini namun Kemenpan RB hanya memberikan kebijakan berupa masa transisi setahun nah ingat ya teman-teman ada masa transisi artinya dalam masa transisi ini guru swasta yang resmi diangkat menjadi P3K tahun 2021 masih diberikan kesempatan mengajar di sekolahnya setelah itu pada tahun 2023 mereka harus pindah ke sekolah negeri jadi harus pindah ke formasi atau yang tertera di dalam SK P3K tersebut permintaan DPR agar P3K dari guru swasta tetap mengajar di sekolah swasta hanya bisa dipenuhi dalam masa transisi kata Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny saat mendaptar P3K lanjutnya para guru swasta harus memilih sekolah dan itu negeri semuanya otomatis ketika lulus guru swasta harus menempati formasi di sekolah negeri yang dipilihnya memang ini menjadi masalah juga makanya Kemenpan RB dan juga Kemenid Budistrek tengah mencarikan solusinya terangnya Alex mengungkapkan telah mendapatkan arahan dari Menpan RB Cah Yokumolo soal keberadaan guru swasta ini untuk masa transisi P3K dari guru swasta bisa mengajar di sekolah asalnya tapi ingat ya teman-teman itu dalam masa transisi saja nantinya pada tahun 2023 itu harus mengisi formasi di sekolah induknya ya atau di formasi yang sudah ditetapkan tahun depan kata Alex harus kembali ke sekolah pilihannya itu sesuai arahan Menpan RB sesuai data Kemenid Budistrek jumlah formasi P3K guru tahun 2021 sebanyak 506.252 dalam seleksi P3K tahap 1 dan juga tahap 2 yang lulus sebanyak 293.860 dari jumlah tersebut sebanyak 41.819 adalah guru swasta nah banyak sekali ya teman-teman bayangkan 41.819 itu adalah guru swasta dan pasti akan bertransmigrasi ke sekolah negeri 41.000 guru swasta akan bertransmigrasi ke sekolah negeri nah ini ya teman-teman yang akan menjadi masalah besar lagi tercatat juga 437.823 guru yang belum lulus di P3K tahap 1 dan juga tahap 2 sementara yang sudah lulus passing grade P3K tetapi tidak punya formasi sebanyak 193.954 dari jumlah itu ada 58.749 merupakan guru swasta juga nah jadi yang lulus passing grade juga ada banyak ya 58.000-an itu merupakan guru swasta untuk sisa formasi P3K guru 2021 sebanyak 212.392 kemudian budistrek memastikan sisa formasi tersebut akan dialihkan ke P3K tahun 2022 nah itu mungkin ya teman-teman info terbarunya ini terkait dengan kebijakan dari Kemenpan RB nantinya akan tertuang mungkin ya dalam Kemenpan RB dimana teman-teman dari guru swasta yang sudah lulus P3K di tahap 2 yang sedang saat ini sedang menunggu SK dan juga penerbitan NIPnya mungkin teman-teman akan ditempatkan di sekolah swasta untuk masa transisi ini namun pada tahun 2023 nantinya teman-teman bisa mengisi ke sekolah negeri yang M7 tapi mudah-mudahan saja di tengah jalan ada evaluasi lagi bisa saja teman-teman tetap di sekolah swasta kita tunggu saja perkembangan untuk seleksi P3K tahun 2022 lanjut ada berita juga ini dilansir JVN sama pimpinan honorer non-kategori 2 terharu dengan janji Mas Nadiem Makarim pimpinan honorer non-kategori 2 Indonesia Novi Kurnianingrum optimis janji meniput listek Nadiem Makarim untuk memprioritaskan peserta lulus PG pada seleksi P3K 2022 akan dipenuhi Novi pun mengajak kepada para guru honorer untuk berbaik sangka dengan janji Mas Nadiem tersebut di mata Novi para pejabat kemeniput listek tidak sekedar berjanji baik Menteri Nadiem Dirjen GTK ataupun juga S.Dijen Ibu Nusriani yang terus konsisten berjuang agar para guru honorer yang negeri lulus masingged dan performasi ini bisa terakomodasi di P3K tahun 2022 kami terharu karena Mas Menteri Nadiem berjanji kami tidak akan dites lagi dalam seleksi P3K 2022 dan bisa menempati di sekolah Induk nah ini ya janji Mas Menteri Nadiem Makarim Novi sudah dua kali ikut T3K 2021 namun dia gagal di tahap satu dan juga tahap dua karena kalah bersaing dengan guru swasta dia mengungkapkan di aset tempatnya mengajar sudah habis formasinya karena tergeser oleh guru swasta mudah-mudahan kebijakan baru pemerintah ini bisa membawa saya ke sekolah lain yang masih dalam satu kecamatan di kabupaten sama nah ini ya teman-teman banyak sekali ya di kolom komentar juga teman-teman yang menanyakan bagaimana nih di sekolah saya sudah ditempati oleh P3K yang dari sekolah swasta ataupun sekolah lain jadi tidak ada formasi lagi nah jadi nantinya akan ada optimalisasi seperti yang dikatakan oleh Ibu Novi ini nantinya bisa dalam satu kecamatan maupun keubatan yang sama nah jadi di keubatan tersebut atau di kecamatan tersebut ketika ada yang kosong nanti bisa masuk ke sana untuk pindah ke sekolah ke kabupaten lain Novi mengaku berat karena harus mengurus ketiga anaknya yang masih kecil ya memang ya tempat domisi juga berpengaruh karena teman-teman guru honorer sudah berkeluarga ya sebagian besar sudah berkeluarga dan juga ya sudah mempunyai tempat tinggal dengan kebijakan baru pemerintah tersebut Novi yakin banyak guru honorer lulus PG yang bersuka cita mereka tidak perlu lagi pindah ke kabupaten atau kota lainnya enggak apa-apa pindah sekolah asalkan masih dalam satu kecamatan yang sama jadi bisa pulang ke rumah setiap hari dan bertemu anak-anak saya ucap Novi yang juga pengurus forum non-kategori 2 Indonesia nah ini pesan ya atau lengkapan curhatan dari Ibu Novi dan mudah-mudahan saja ini didengar oleh para pejabat kemudian di putri stek dimana nantinya formasi untuk P3K 2022 ini akan diakomodir oleh kemudian putri stek nah mudah-mudahan saja khusus bagi teman-teman yang lulus passing grade ini bisa menempati di sekolah induk ya minimal kalaupun dioptimalisasi dalam satu daerah kecamatan ataupun juga jika tidak ada dalam satu daerah kecamatan minimal dalam satu daerah kabupaten nah itu ya teman-teman mudah-mudahan informasinya bermanfaat dicukupkan sekian Wabijatofiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati